Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman Masih tetap di channel ku ya Di BDA Electro Channel review dan unboxing elektronik Oke Disini ada lemari es hitachi Atau kulkas hitachi Dua pintu ya Untuk packing sendiri seperti ini Jiri khas dari hitachi dengan soklat Logo hitachi Dan Ada garis vertikalnya ya Inspir the next Oke sebelum dilanjut jangan lupa Untuk selalu dukung like Comment subscribe ya Dan aktifkan lonceng Biar tau update video terbaru Dari aku Oke disini ada lemari es hitachi Dari dua pintu dengan tipe RV48PGD8PSL Brilliant silver ya teman ya Dengan kapasitas 407 liter Creaser volume 109 liter dan Lemari esnya sendiri dia 298 liter Tegangan 220-240HZ berat gross 68kg Negara pembuat Thailand Dan tetap Androlisen Hitachi Jepang ya Oke Untuk unitnya sendiri seperti apa Nanti kita review ya Tunggu di buka Dan setelah ini kita buka ya Oke Setelah kita buka unitnya seperti ini teman Untuk warna brilliant silver itu seperti ini Dengan Warna silver untuk dasarnya Dan mendekati ke gold Ada semi goldnya sedikit-dikit ya Jadi dia enggak pure silver Dengan brilliant Brilliant itu istilahnya kayak super Oke Untuk kombinasi pintu Masih tertutup Ini belum kita lepas Dan bodi sendiri dia bagian belah Samping-samping atas warna hitam Atasnya juga sama Kita lanjut ke warna belakang Seperti biasa warna silver ya Ada duduk kayak Tonggol Masuk ke bawah ke dalam keluar ya Jadi tempat evaporator Ini tempat penampungan air Kalau defrost Langsung masuk disini dan dikeringkan disini Di atas kompresor Kompresor sendiri Tachi menggunakan kompresor Inverter ya Dengan tegangan 240 volt ya Ada tegangan ini Diagram untuk Cushion perhatian Untuk diagram sirkuitnya Jadi ada box tengah ya Untuk tempat power Dirubah Kalau sebelumnya Memang dia tempat powernya Dia ada di Samping kompresor Sekarang dia ada di Atas ya Tengah ya Oke ini untuk List kombinasi pintunya Metallic Gelap kayak chrome ya Kayak stainless Dan untuk handle pintunya sendiri Dia menggunakan sistem height Head handle ya Jadi Memang dia Pure Kelihatan kayak Bener-bener Tanpa handle Tapi dia menggunakan handle Oke dengan logo inverter teknologinya Ya dengan bodi samping Kebanyakan ada yang bertanya Kenapa bodi lemari es di tachi saya Kok seperti ada Kayak berunduk-berunduk Benar-benar berunduk-berunduk Itu cuma jalur evaporator Untuk pendinginan ya Jadi Itu tidak rusak Jadi kebanyakan Kalau untuk lemari es Dua pintu Bukan di tachi aja Itu untuk bodinya Itu kebanyakan Pasti nanti Kayak ada bergelombang Nah kayak gini dia ada bergelombang Cuma Jalur evaporatornya Ada stereofomnya gitu loh Bukan stereofom ya Kayak Rekatnya disitu nanti Kan sistem cor soalnya Oke Dari sini mungkin ada pertanyaan Lebih lanjut ya teman-temannya Silahkan aja Untuk teman-teman silahkan di Klik aja di kolom komentar Dan jangan lupa like Ya Subscribe Dan aktifkan lonceng Biar tahu update-an video terbaru Terus dari aku ya Dan biar aku tambah semangat Untuk buat videonya ya Oke Kita lanjut untuk Bagian di freezer Oh Sorry Sorry Tadi ini dulu aja ya Masuk di pintu dulu aja Nah ini yang saya bilang tadi Dengan sistem hide handle Jadi Lubangin di pintunya Dikasih lubang Untuk tempat handle Jadi untuk pegangan Masuk ya Jadi buka Keliatannya seperti biasa Tapi dia ada handle nya nanti Dengan kombinasi seperti ini Nah ini metallic nya tadi Menambah lebih Kesannya lebih kelihatan Lebih Sangat-sangat minimalis ya Dan sangat elegan Untuk bodi Dari pintunya sendiri Lapisan pintu sendiri Dia lebih keras ya Jadi padet Enggak khawatir itu Apa namanya Ada rongga Kalau dingin kan Enggak kemasukan ke pintunya Untuk micanya sendiri Dan kelebihan dari Itachi ini Untuk karetnya Dia udah di Apa namanya Istilahnya Kayak dari Itachi sendiri Diklaim dengan Lapisan anti jamur Mall proof Jadi gak khawatir Tumbuh jamur Untuk ras sendiri Dia menggunakan mica Dan tempatnya Enggak bisa digeser ya Jadi sudah patent Untuk freezer Oke lanjut ke bagian freezer Dengan teknologi inverter Dan fan cooling Dual fan cooling Jadi lebih efisien Untuk penggunaan listrik Dan lebih maksimal Untuk proses pendinginan Ini X-Tray Maker Dengan sistem movable tray Jadi dia tidak Tertempel langsung Jadi bisa digeser Ke kanan ke kiri Ini untuk sirkulasi Bagian depan Dari depan masuk Jadi keluar dari sini nanti Dia mengarah ke belakang Dan dari belakang Dia ada atas sama tengah Untuk bawah sendiri Dia dari depan pintu tadi Dorong ke belakang Nah ini langsung ke depan Jadi muter sirkulasinya nanti Untuk pengaturan semua Nanti ada di bawah ya Nanti saya jelaskan Untuk di bawahnya Untuk traynya sendiri Ini menggunakan Safe tray tempered glass Dengan beban hingga 100 kg ya Nah ini teman Saya bilang tadi Airflow Jadi untuk airflownya ini Dia ada Atas bawah sama depan Nah ini traynya yang tadi Saya bilang tempered glass Dengan lapisan silver Untuk depan Menggunakan antibakteri ya Dan lebih bagusnya lagi Di semua Bagaian Dari lemari es sama freezer Semua Itachi Ada sistem Eco-thermo sensor Jadi dia Mampu Kontrol Untuk suhu Lemari es Sesuai dengan Temperatur yang kita gunakan Agar lebih maksimal Dan Pengaruhnya nanti Pada penggunaan Listriknya teman ya Lebih efisien Dan dinginnya juga Lebih bagus Terus buat makanan Nah ini mau dibuat Kemana bisa teman Barangkali dibawa penuh Tinggal kita pindahkan ke atas Es traynya ini Atau taruh situ Dikasih air Mau bikin es Tinggal putar Jadi Lebih Apa ya Lebih praktis lah Kalau kita bilangnya Oke Mungkin dari freezer Teman-teman Kurang jelas Silahkan Untuk traynya ini sendiri Juga dia tidak bisa dipindah ya Dari sudut bawah Sampai atasnya Dia tengah-tengah posisinya Ini bagian bawahnya Jadi Dinding antara lemari Sama freezer ya Ini tempat sikunya pintu Nah Bawahnya ini Dia ada sistemnya Chiller Di chillernya ini Dia mempunyai kelebihan Khusus juga ya Jadi Ada istilahnya Kayak Fresh select Jadi Makanan yang tersimpan Di chiller ini Tetap fresh Tinggal kita Geserkan Untuk Ngatur aja Ada nanti Ada saklarnya Jadi Udara yang masuk Kedalam chiller ini Dia lebih Maksimum Sendiri-sendiri Nanti Oke Fresh Vegetable Dan Meat Dairy Dairy meat Jadi Daging sehari-hari Atau Sayuran Nah ini Ini pengaturannya Jadi teman Mau naruh apa Atau Daging ini Tinggal geser aja Sesuai dengan selera ya Tinggal geser kiri Ya Geser kanan Sesuai dengan Kebutuhan teman-teman Oke Itu kelebihannya Dari tadi lagi ya Jadi poin Poin lagi tuh Jadi barangkali mau Beli lemari es Ya Tolong dilihat dulu Review nya Agar Tidak salah beli Agak beda dikit Tapi dengan mendapatkan Kualitas ya Dengan garansi sendiri Dia langsung Dari taji 10 tahun Oke Disini tertulis Tegangan 220 240 volt Dengan 50 acet Untuk full ininya Frekuensi Nilai harus masuk 1,4 ampere Kelas cuaca tropis Daya pencairan es Dia 110 Ya Kas pendingin R600 Insulin nya Dia tetap menggunakan Ciclopin tanin ya Oke Untuk raknya sendiri Satu Bagian atas sendiri nih ya Tetap sama dengan Rak bagian freezer Dia berlapis Silver ya Silver agak metallic Cuma Metallic nya bukan Metallic kayak Ini Tetap Domain Tetap dominan ke silver Oke Untuk safe tray Itu bisa dipindah Bagian tengahnya ini Jadi mau diturunin Atau dinaikin bisa Ataupun juga Misalnya yang atas Gak dipakai Pindah ke bawah sendiri Juga bisa Barangkali yang atas Kurang penuh Bisa Ini PGTPS compartment Atau untuk sayuran Atau buah Lebih lebar Enaknya itu Pengaturan Ini yang saya bilang tadi Dia ada di dinding pintu ya Jadi tinggal nyesuaikan Ini untuk lemari es Bawah Dan ini untuk freezer Van cooling Sistem Dual van cooling Jadi sistem Sistem pekerjaannya Dual van Semua ada Ekotermusensor Yang mampu mengontrol Penggunaan listrik Dan Efisiensi ruangan suhu Di dalam kulkas Atau dalam freezer Jadi lebih hemat pastinya Dan ada kelebihan lagi Untuk voltasi Hingga turun Sampai 130 volt Lemari es ini Masih tetap oke Teman ya Soalnya Di Logonya sendiri Tertulis Ini di tachi Inspire the neck Di katalognya Ada nanti Ya Oke Mungkin dari sini Teman-teman Ada pertanyaan Lebih lanjut Silahkan Klik aja Langsung kolom komentar Tanya-tanya Untuk harga Mungkin Tapi untuk harga Sorry ya teman ya Mungkin kita belum bisa Kasihkan secara Luas Karena Masih keterbatasan ya Untuk channel ini Masih bergerak Di review Dan unboxing dulu aja ya Kita Sangat membantu Untuk teman-teman Yang membutuhkan Bantuan Misalnya mau lihat review Review nya dulu Nggak apa-apa Sebelum beli Bisa Oke Lanjut Ini Untuk ruang Atasnya Besar Dan bawah Juga besar Dan sistem Inverter Dual fan cooling Super energy saving Dengan power cooling Stabilizer free nya Long cool keeper Dan 12 jam Di tachi Oke Mungkin Ada pertanyaan Atau Kritik sarannya Silahkan aja Di kolom komentar Teman ya Agar Terus berkembang Jangan lupa Subscribe Like Ya Biar semakin Semangat Untuk update Untuk update video terbaru Oke Review saya Hitachi Lemarius 2 pintu RV48BGD8BSL Bertemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton